Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saudari indah permata Widayanti ya akan menyampaikan pemaparan mengenai manajemen talenta bagian dari manajemen sumber daya manusia apa kabar saudari indah sehat baiklah sehat Alhamdulillah sehat ya ini lokasi dimana nih di Jakarta atau dimana di Tangsel Tangerang Selatan ya Iya silahkan dimulai presentasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi saya disini akan membahas materi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen talenta yang disusun oleh saya Indah permata Widayanti dan Bapak Atep Afi Dayat pertama-tama disini ada definisi mengenai talenta dan bakat talenta sendiri merupakan bentuk kemampuan khusus dan memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihan sampai satu tingkat yang tinggi sedangkan bakat sendiri suatu kondisi yang dimana menunjukkan potensi seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu bakat sendiri akan berkembang dengan sendirinya melalui yang pada awal itu dari kegemaran atau suatu hobi ya saudari Indah pengertian mengenai talenta dan bakat sudah cukup banyak ya definisinya ya jadi ini memang merupakan kemampuan khusus ya kekhususan yang ada pada setiap orang ya sehingga dengan kecakapannya tersebut ya atau kebiawean atau kemampuan ya atau keahlian ya jadi orang tersebut bisa memperoleh keuntungan atau nilai tambah ya dan ini pun bisa ditingkatkan kemampuannya kualitasnya menjadi lebih baik lagi lebih tinggi lagi jadi talenta tuh bisa diasah ya di dalam bidang-bidang tertentu ada ajang pencari bakat atau pencari talenta untuk dikembangkan dilatih lebih lanjut ya menjadi lebih profesional misalnya di bidang tarik suara ya atau hiburan nyanyi ya di bidang apa olahraga misalnya ya juga di bidang kepemimpinan ada orang yang bertalenta khusus tentang kepemimpinan ya ada juga di bidang-bidang lain misalnya bisnis ya dan sebagainya bakat itu merupakan kondisi yang menunjukkan potensi ya jadi ada potensi di dalam diri dari seseorang ya untuk lebih lanjut mengembangkan kecakapannya ya tentu dalam bidang tertentu nah ini harus ada pencari dan pemandu bakat ya setiap orang dilahirkan punya bakat tertentu cuman ada yang berkembang ada yang tidak ya ini tergantung pada lingkungannya dan juga adakah yang menjadi pemandu ya dan pengembang bakat tersebut ya sehingga berhasil mencapai puncak kejayaannya ya di bidang apapun ya hal-hal yang baik ya yang positif ya silahkan dilanjutkan selanjutnya ada definisi mengenai manajemen talenta yang pertama ini di definisi menurut Mangku Prawira pada tahun 2011 manajemen talenta merupakan sistem strategis yang terstruktur dan terencana dengan terpadu yang dimulai dari proses rekrutmen memelihara sampai mengembangkan karyawan yang bertalenta yang kedua ini ada definisi menurut Kenan Enrita pada tahun 2011 manajemen talenta adalah proses analisis pengembangan dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan yang terakhir ada definisi menurut Lumban Tobing pada tahun 2014 manajemen talenta merupakan strategi untuk mengatasi beragama salah sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi lainnya ya saudari indah ini beberapa definisi lagi ya bahwa manajemen talenta ya jadi dikaitkan dengan manajemen ini merupakan sistem tentu saja sistem yang strategis ya kemudian terstruktur tentu sejak terencana ya dan terpadu jadi ada ciri-ciri ini adalah sistem yang strategis terstruktur ya terencana dan terpadu ya yaitu dimulai dengan proses rekrutmen nah ini khusus untuk pengadaan karyawan ya kemudian memelihara memelihara itu artinya bagaimana menjamin paling tidak kenyamanan karyawan tersebut ketika sudah mulai bekerja ya untuk berkarir untuk makin produktif dan inovatif tentu saja ya kemudian sampai mengembangkan karyawan yang bertalenta nah pengembangan lebih lanjutnya bagaimana ya jadi pada setiap organisasi atau perusahaan tentu ada karyawan yang bertalenta khusus ya ini pihak manajemen SDM apakah bisa melihat potensi tersebut ya dan kalau bisa melihat bagaimana pengembangannya lebih lanjut ya tentu saja untuk keuntungan karyawan tersebut dan keuntungan perusahaan ya nilai tambah bagi diri karyawan tersebut dan nilai tambah bagi perusahaan ya jadi memang manajemen talenta itu strategi ya ya artinya bagaimana mengatasi beragam persoalan SDM ya di dalam perusahaan atau organisasi lainnya ya jadi merupakan salah satu strategi karena seberdaya manusia itu pun ada persoalannya ya dan ini bagaimana cara mengatasinya ya yang ada di dalam perusahaan atau organisasi lain jadi strategi khusus kemudian ada juga yang mendefinisikan proses analisis jadi analisis kemudian pengembangan pemanfaatan yang berkelanjutan ya jadi talentanya dianalisis dulu di bidang apa ya keahliannya atau kecakapan atau kepiawean ya kemudian dikembangkan lebih lanjut dimanfaatkan lebih lanjut ya ini untuk efektivitas organisasi tentunya sesuai dengan kebutuhan bisnis kebutuhan organisasi dan visi misi dan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut ya silahkan dilanjutkan sodari indah selanjutnya ada manfaat mengenai manajemen talenta manfaat ini dibagi menjadi dua dan diorganisasi manfaat yang pertama ini meningkatkan produktivitas yang kedua meningkatkan kemampuan yang ketiga komitmen yang karyawan yang lebih dihargai dan yang terakhir pengurangan omset sedangkan di perusahaan dan ini manfaatnya motivasi menjadi lebih tinggi komitmen yang lebih tinggi pengembangan karir menambah pengetahuan atau wawasan yang lebih dalam dan yang terakhir kontribusi yang lebih baik untuk tujuan perusahaan yang ingin dicapai ya saudari indah ini manfaat manajemen talenta ya baik di organisasi secara luas maupun organisasi dalam bentuk perusahaan ya organisasi meningkatkan produktivitas ya meningkatkan kemampuan jelas ya ada komitmen karyawan yang dihargai karena dia merasa punya talenta yang dikembangkan oleh perusahaan maka dia punya komitmen ya kemudian mengurangi omset jelas dengan talenta yang baik ya pekerjaan yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien ya kemudian bagi perusahaan tentu ini memberikan motivasi yang lebih tinggi dari orang-orang yang bertalenta tersebut ya kemudian memiliki komitmen yang lebih baik ya kemudian karir juga yang lebih cemerlang pengetahuan yang terus bertambah ya keahlian karena ada pengembangan lebih lanjut baik melalui pelatihan maupun kegiatan-kegiatan lain ya kemudian kontribusinya akan lebih baik untuk tujuan visi misi perusahaan ya jadi orang-orang bertalenta akan memiliki kontribusi yang lebih bagi pencapaian tujuan visi dan misi perusahaan silahkan dilanjutkan selanjutnya ini kita masuk ke tahapan-tahapan dalam manajemen talenta langkah yang pertama ini kita harus menentukan atau mendapatkan komitmen dari setiap kelompok untuk dianalisis selanjutnya kita menganalisis pekerjaan dan menentukan definisi dari manajemen talenta langkah yang ketiga kita melakukan recruitment dan seleksi menurut standar yang ada langkah yang keempat kita mengevaluasi kinerja para pekerjanya langkah yang kelima kita menganalisis pekerjaan dan kebutuhan si para pekerja langkah yang keenam kita mengevaluasi potensi para pekerjanya dan langkah yang ketujuh kita melakukan pengembangan langkah yang keelapan kita mempertahankan orang-orang yang terbaik dan yang terakhir kita mengevaluasi hasil-hasil programnya ya inilah yang sudah dipaparkan oleh anda ya tahapan-tahapan dalam manajemen talenta tentu diawali dengan bagaimana terwujudnya komitmen ya kemudian menganalisis pekerjaan dan tentu saja mendefinisikan ulang manajemen talenta ya yang berkaitan dengan kepentingan bisnis atau kepentingan perusahaan atau kepentingan organisasi kemudian setelah terdefinisikan maka mulai direkrut dan diseleksi orang-orang yang bertalenta ya kandidat-kandidat atau calon-calon ya kemudian setelah berhasil direkrut dan diseleksi lalu mulai bekerja dan tentu harus dievaluasi kinerjanya ya dan berikutnya bagaimana pekerjaannya itu dianalisis ya dan juga bagaimana kebutuhan dari setiap para pekerja yang bertalenta tersebut berikutnya potensinya dievaluasi kembali ya setelah didapatkan poin-poin potensinya apa saja dikembangkan dan lebih lanjut ya melalui pelatihan ya pengembangan diri pengembangan profesi dan sebagainya kemudian dipilih lagi atau dipertahankan orang-orang yang terbaik ya jadi orang-orang yang dengan kecakapan khusus dengan potensi khusus dengan karakter khusus dipertahankan kemudian program dievaluasi kembali ya ini kalau di contoh nyatanya di klub sepak bola misalnya ya pemain-pemain yang unggulan pemain-pemain bintang itu direkrut jadi di apa diposisikan di tim bagaimana kinerjanya nah kalau terus bertambah baik dipertahankan itu pun sampai dikembangkan diberikan pelatihan ya nanti bagaimana kontribusinya terhadap tim apakah bisa mendongkrak posisi tim menjadi juara liga misalnya itu di sepak bola ya analoginya ya jadi hampir sama di setiap perusahaan pun seperti itu ya perusahaan organisasi organisasi apapun sangat tergantung kepada keberadaan orang-orang yang bertalenta orang-orang yang bertalenta yang memberikan kontribusi tentu saja ya ada juga orang-orang yang bertalenta tapi tidak berkontribusi nah ini jadi energinya potensinya tidak muncul ya tidak ada apa namanya kontribusi buat organisasi ya yang dicari adalah orang-orang bertalenta yang memiliki kontribusi berkemampuan bersinergi dengan unit dengan tim dengan perusahaan ya silahkan dilanjutkan saudara indah selanjutnya keunggulan SDM ini terkait dalam hal bakat kemampuan talenta maupun keterampilan untuk mengembangkan hal tersebut kita bisa melalui metode yang tepat melalui tahapan yang pertama ini ada hasrat sejati atau inner calling yaitu proses menemukan keinginan yang selalu mendorong seseorang untuk melakukannya yang kedua ada pembuktian diri yaitu memunculkan gagasan atau ide yang kemudian memperjuangkannya sampai berhasil yang ketiga ada perbandingan positif yaitu membuat perbandingan positif dengan orang lain yang sudah berhasil yang keempat ada pengasaan atau practicing yaitu proses mengasah talenta atau kelebihan seseorang yang alamiah telah ada dalam dirinya dan yang terakhir ada penempatan yang dimana setiap talenta harus disalurkan atau ditempatkan pada jalur yang baik dan benar ya saudari indah Indah Permata Widayanti ya ada beberapa metode yang tepat untuk mengembangkan bakat nah ini bisa diterapkan ya di berbagai bidang ya terutama di perusahaan atau bisnis ya juga organisasi lain dan juga melalui beberapa tahapan ya jadi disini yang dikembangkan adalah bakat talenta termasuk di dalamnya keterampilan ya yang pertama hasrat sejati ya jadi bagaimana menemukan keinginan yang selalu mendorong seorang untuk melakukannya ini ya jadi ada orang-orang tertentu yang ingin terus-menerus melakukan keterampilan yang dikuasainya atau talenta yang dimilikinya atau bakat yang ada pada dirinya ya jadi orang punya keahlian khusus punya keterampilan khusus dan keterampilannya ini ingin diulang terus-menerus jadi ada hasrat ada keinginan yang yang apa kontinu ya jadi ingin terus-menerus melakukan misalnya di bidang tertentu ya bidang apa organisasi ya ini diulang-ulang ya jadi terus-menerus jadi selalu terdorong ya untuk berprestasi dengan dasar kemampuan di talenta tersebut kemudian pembuktian diri jadi ini adanya kemampuan memunculkan gagasan atau ide ya orang-orang bertalenta tuh harus membuktikan diri ya antara lain dengan memunculkan ide gagasan ide-nya apa gagasan apa kemudian bukan cuma sebatas ide atau gagasan tapi dieksekusi diperjuangkan sampai berhasil diwujudkan ya orang banyak yang memiliki ide dan gagasan tapi sedikit yang bisa memperjuangkannya menjadi sesuatu yang nyata ya dari ide tersebut ya nah penemuan-penemuan itu ya berasal dari ide oleh orang-orang yang bertalenta diwujudkan menjadi kenyataan ya menjadi fakta menjadi real ya kemudian perbandingan positif disini adalah perbandingan dengan orang lain yang sudah berhasil ya ini mengaca ya mencari figur bukan membanding-bandingkan tanpa alasan ya jadi ada parameter nih orang ini berhasilnya sekian tingkatnya sekian ya masa kita nggak bisa begitu ya jadi memotivasi dengan keberhasilan orang-orang di bidang tersebut ya jadi ini sah sah saja ya kalau kita melihat orang sudah berkembang lalu kita mengaca diri padahal talentanya hampir sama misalnya kita terpacu untuk ikut berkembang ya tumbuh dan berkembang kemudian pengasahan karena disini mengasah jadi talenta terus diasah ya kemampuan kita tuh apa ini harus diasah secara terus menerus kelebihan alamiah yang ada ya ulang-ulang nah pengulangan ini salah satu bentuk untuk memperkokoh talenta tersebut atau bakat tersebut ada pengulangan ya bahkan untuk satu keahlian paling tidak harus ada 10 ribu jam terbang begitu ya seperti pilot pesawat ada jam terbangnya makin banyak jam terbangnya maka dia makin dipercaya ya talentanya makin terasa ya keahliannya makin apa namanya makin terkristra terkristal makin kokoh ya jadi makin dikuasai keahliannya ya dengan jam terbang ya jadi ada pengulangan terus untuk keahlian tersebut ya sama dengan seseorang belajar main bulu tangkis misalnya ya atau belajar bernyanyi ada olah vokal ya latihan 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 inilah pentingnya pengasahan jadi latihan itu merupakan salah satu bentuk pengasahan ya di bidang apapun ya yang ingin dikuasai penempatan ya jelas ketika orang-orang yang bertalenta itu harus harus ditempatkan pada posisi yang benar dan baik ya pada posisi yang sebenarnya pada posisi di jalurnya jadi jangan melenceng ya jadi merupakan pemborosan semudaya manusia jika orang-orang yang bertalenta ditempatkan pada posisi yang tidak tepat ya nanti bakatnya talentanya keahliannya tidak muncul dan kontribusinya kepada perusahaan pun tidak nyata atau pada organisasi ya silahkan dilanjutkan selanjutnya ada skema dari program manajemen talenta yang pertama ini usaha-usaha untuk memastikan bisnis tetap berjalan berkelanjutan atau kontinu yang kedua menyesuaikan departemen SDM sejalan dengan tujuan organisasinya yang ketiga membangun talent pool development yang keempat program dukungan karyawan yang lima program pengembangan karir yang keenam peningkatan produktivitas dan yang terakhir perencanaan gabungan tugas dukungan kerja ya memang program manajemen talenta ini harus dikembangkan terus-menerus ya jadi supaya apa antara lain memastikan bisnis berjalan kontinu ya berkelanjutan nah ini dalam rangka pengembangan usaha atau perusahaan ya organisasi dalam bentuk perusahaan ini usahanya harus jalan terus ya bahkan harus tumbuh dan berkembang ini sejalan dengan pengembangan talenta-talenta yang ada kemudian departemen SDM sumber daya manusia harus sejalan dengan tujuan organisasi jadi kedepan itu departemen SDM akan berubah menjadi departemen talenta atau pengembangan talenta jadi lebih spesifik lagi ya potensi-potensi yang terpendam di dalam setiap sumber daya manusia ya talenta-talentanya dikembangkan lebih lanjut ya kemudian bagaimana membangun apa namanya pengembangan talenta lebih lanjut ya jadi di suatu organisasi bisa dihimpun mana saja orang-orang yang bertalenta di bidang tertentu ya jadi apa namanya di sekelaskan ya di apa di kelompok-kelompokan ini talentanya ini ini talentanya ini ya jadi dikembangkan lebih lanjut diarahkan lebih lanjut untuk meningkatkan pertumbuhan organisasi atau perusahaan ya kemudian dukungan karyawan jelas karyawan harus menyadari bahwa dirinya punya talenta tertentu ya dan mau bekerja sama dengan perusahaan termasuk untuk pengembangannya ya di dalam hal ini pengembangan karir tentu saja karirnya harus berkembang berdasarkan talenta yang dimilikinya yang terus-menerus juga ditumbuh kembangkan kemudian nanti pada tahapan selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas ya karena yang mengerjakan orang-orang yang bertalenta maka dengan sendirinya produktivitas akan meningkat ya orang-orang berbakat orang-orang punya keahlian khusus ya akan mendorong organisasi untuk lebih produktif ya kemudian juga menyangkut perencanaan gabungan tugas dan dukungan kerja jelas ini dalam kaitannya dengan bagaimana kerja ya yang harus dijabarkan lebih lanjut jenis-jenis pekerjaan pembagian seperti apa ya talenta-talenta yang menjalankannya ya seperti apa jadi kerja atau tugas yang dijalankan berdasarkan orang-orang yang bertalenta oleh orang-orang yang bertalenta di bidang tugas atau di bidang pekerjaan tersebut ya silahkan dilanjutkan disini ada contoh empat kelompok untuk mengidentifikasikan manajemen talenta dalam perusahaan yang pertama ini ada kelompok superkeeper yang dimana merupakan kelompok karyawan dengan kinerja paling unggul dan dapat memberikan inspirasi untuk karyawan lainnya yang kedua ini ada kelompok keeper biasanya kelompok ini berhasil mencapai kinerja tertentu dan melampaui apa yang diharapkan selain itu mampu membantu karyawan lain yang ketiga ada kelompok misfit kelompok ini ditandai dengan ketidakmampuan dalam mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan perusahaan memiliki tingkat kerjasama yang rendah dan tidak sesuai kompetensi perusahaan dan yang terakhir ada kelompok solid citizen yang merupakan kelompok sekumpulan para karyawan yang mampu mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan dan dapat membantu kelancaran karyawan lain dan juga sesuai dengan harapan untuk mengwujudkan kompetensi organisasi Ya saudari indah ini adalah pengelompokan ya dari manajemen talenta di dalam perusahaan ya ada superkeeper sini kelompok yang unggulan ya kelompok pertama ya sini kinerjanya paling top kemudian selain itu juga memberikan inspirasi bagi karyawan lain ya bukan hanya top tapi dia menginspirasi ya jadi bagaimana dia memaco memicu kinerja karyawan yang lain paling tidak dengan contoh dari dirinya ya dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya dengan ide-ide yang ada pada dirinya ya keeper disini mencapai kinerja tertentu dan melampaui apa yang diharapkan dan juga mampu membantu karyawan yang lain ya jadi ini memang sekelas di bawah superkeeper ya ada keeper solid citizen disini karyawan yang mampu mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan dapat membantu kelancaran karyawan lain dan juga sesuai dengan harapan untuk mengwujudkan kompetensi organisasi nah ini satu tingkat di bawahnya lagi ya jadi ini dapat membantu kelancaran karyawan lain dan sesuai harapan organisasi ya juga bisa mewujudkan kompetensi organisasi nah ini jadi tiga tiga kelompok ini sangat positif ya dukungannya kontribusinya bagi pengembangan organisasi atau perusahaan dan terakhir misfit ini ketidakmampuan dalam mencapai kinerja ini bermasalah ini kelompok ini ya jadi dibutuhkan pengembangan lebih lanjut ya dan ini tidak sesuai dengan harapan perusahaan kerjasamanya rendah ya kemudian kompetensinya tidak sesuai dengan perusahaan nah ini bagaimana nih tindakan manajemen terhadap kelompok ini apakah melalui pengembangan lebih lanjut atau melalui jalan lain ya silahkan dilanjutkan selanjutnya ada contoh-contoh tes yang menyangkut bakat dan talenta yang sudah pernah diterapkan yang pertama ini ada talent mapping merupakan sebuah alat ukur bantu yang khusus mengukur bakat dan kekuatan seseorang dan alat ini membantu perusahaan untuk menempatkan seseorang di pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya talent mapping ini sudah dipakai oleh berbagai perusahaan dengan lebih dari 10.000 sampel untuk keperluan seleksi dan penempatan ini tes yang menyangkut bakat dan talenta ya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya talent mapping contohnya alat ukur bantu yang khusus ini dapat mengukur bakat dan kemampuan atau potensi seseorang ya apa kepentingannya bagi perusahaan ternyata dapat membantu untuk penempatan seseorang pekerja atau seorang karyawan ya pada posisi yang sesuai dengan minat dan bakatnya nah ini ada alat ukur ya yang namanya talent mapping jadi orang diukur kemampuannya bakatnya lalu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan bakat dan kemampuan tersebutnya ya jadi ini sudah sangat terkenal dan digunakan oleh banyak perusahaan ya silahkan dilanjutkan selanjutnya yang kedua ada tes talenta tes ini berguna untuk menemukan bakat seseorang dan dalam tes ini tidak ada benar dan salah harus dikerjakan dengan cepat dan jujur dan yang ketiga ada tes bakat sekolastik sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuannya tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual atau IQ seorang yang dimana di Indonesia telah menjadi tes standar soal CPNS dan ujian masuk untuk perguruan perguruan tinggi ya saudari indah permata Widayanti tes berikutnya ya adalah tes talenta di sini dapat menemukan bakat seseorang ya kandidat atau calon karyawan ya atau karyawan yang sudah berkarir jadi di dalam tes ini memang tidak ada benar dan salah dan pengerjaan itu harus cepat dan jujur ya jangan banyak pikir begitu ya cepat tapi jujur dan ada lagi tes bakat sekolastik ini untuk mengaturi bakat dan kemampuan di bidang keilmuannya ya dan ini bisa mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual atau IQ dari seorang calon karyawan atau kandidat atau karyawan yang sudah bekerja untuk pengembangan karirnya misalnya ya dan ini jadi standar di CPNS ya atau ujian masuk perguruan tinggi ada UTBK ya ujian tertulis berbasis komputer komputer ya UTBK mungkin semacam itu tes bakat sekolastik itu ya silahkan dilanjutkan yang terakhir ada ujian talenta untuk bagi para mahasiswa mahasiswa yang ingin masuk IPB yang merupakan salah satu cara penerimaan mahasiswa program sarjana IPB yang berbasis kepemimpinan kewirausahaan dan cinta pertanian tujuan diadakannya tes ini untuk meningkatkan kualitas personal atau soft kill dari para mahasiswa mahasiswinya dalam hal kepemimpinan dan kewirausahaan serta rasa cinta terhadap pertanian ya ini salah satu contoh saja ya dari tes talenta atau ujian talenta ya diterapkan di IPB ya Institut Pertanian Bogor ya untuk program S1 atau sarjana ini basisnya adalah kepemimpinan kewirausahaan dan cinta pertanian ya jadi bagaimana di sini kualitas personal dari calon mungkin calon mahasiswa ya dalam hal kepemimpinan kewirausahaan dan rasa cinta terhadap pertanian jadi dapat ditunjukkan hasilnya melalui tes spesial ini ya tapi IPB kan berkembang lebih lanjut ya bukan hanya pertanian bahkan ada rencana membuka kedokteran mungkin tesnya nanti dikembangkan lagi lebih lanjut ya bukan hanya yang cinta terhadap pertanian mungkin cinta terhadap kehidupan atau kemanusiaan lebih umum lagi ya silahkan dilanjutkan sekian dari saya terima kasih ya Sudari Indah Permata Widayanti terima kasih atas permaparannya ya cukup menarik mungkin ya dan Pak Mirsa dimana pun berada mudah-mudahan bermanfaat ya banyak kot manajemen talenta yang bisa diterapkan di lingkup organisasi begitu perusahaan ya di organisasi lain termasuk di perguruan tinggi ya dalam menghimpun apa calon mahasiswa tadi ada contohnya ya juga di PNS dan sebagainya ya jadi ada tes-tes khusus khusus menyangkut uji talenta ya jadi bidang apapun keahlian apapun profesi apapun memerlukan talenta-talenta khusus ya yang harus disesuaikan dengan posisi yang ditempatinya ya kalau di sepak bola ini kembali lagi ke sepak bola ya indah ya jadi ada posisi tertentu ditempati oleh pemain dengan talenta tertentu ya kalau penjaga gawang ya talentanya harus jaga gawang ya jangan kebobolan begitu ya diusahakan ya kalau yang di depan yang menyerang ya talentanya harus punya apa jiwa penyerang ya bagaimana menyerang bagaimana memasukkan gol nah begitu pula di perusahaan ya atau organisasi lainnya ada yang jaga gawang ada yang bagian pengembangan dan sebagainya ya terima kasih sekali lagi saudari indah ya terima kasih Pak Mirsa dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih